Kelas Tipun adalah kelas kapal selam nuklir berat yang dulunya dimiliki oleh Angkatan Laut Uni Soviet, dan kemudian, sebagian dari mereka oleh Angkatan Laut Nusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Kelas Tipun. Kapal selam Kelas Tipun adalah salah satu kelas kapal selam terbesar yang pernah dibangun. Mereka dirancang pada era perang dingin oleh Uni Soviet untuk memperkuat kemampuan nuklir laut mereka. Kapal selam Kelas Tipun sangat besar, dengan panjang mencapai sekitar 175 meter dan berat deklasemen sekitar 48.000 ton. Mereka dilengkapi dengan mesin nuklir yang memberi mereka kemampuan untuk berlayar jauh tanpa perlu permukaan ke permukaan. Kapal selam Tipun dilengkapi dengan berbagai jenis rudal nuklir, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah. Mereka juga dilengkapi dengan sistem pertahanan anti kapal dan sistem pertahanan udara. Kapal selam Kelas Tipun digunakan sebagai platform rudal nuklir dan digunakan untuk patroli strategis. Mereka adalah bagian penting dari kemampuan nuklir Laut Uni Soviet selama Perang Dingin. Kapal selam Kelas Tipun menjadi usang seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam taktik pertahanan. Sebagian besar dari mereka sudah pensiun, dan beberapa telah dirobohkan atau dijadikan museum. Kelas Tipun adalah simbol dari era Perang Dingin dan kemampuan nuklir Laut Uni Soviet. Meskipun sudah tidak aktif lagi, mereka tetap merupakan kapal selam terbesar yang pernah dibangun dan memiliki tempat dalam sejarah militer laut. K-329 Belgorod adalah kapal selam proyek Rusia yang dimodifikasi yang dipasang dengan berbagai peralatan untuk berbagai tujuan, termasuk pengangkutan kendaraan bawah laut dan kapal selam mini serta tugas-tugas intelijen laut. Berikut beberapa informasi tentang K-329 Belgorod. Belgorod salah satu kapal selam proyek Rusia yang awalnya dirancang untuk tugas-tugas proyek Minelayer. Namun, kapal ini mengalami modifikasi yang signifikan untuk peran yang lebih kompleks dan beragam. Belgorod adalah kapal selam yang besar, memiliki panjang sekitar 184 meter dan berat deplasemen yang cukup besar. Kapal selam ini memiliki kapasitas untuk mengangkut berbagai jenis muatan di dalam langgungnya. Kapal selam ini dapat digunakan untuk berbagai peran, termasuk pengiriman kendaraan bawah laut termasuk kapal selam mini, tugas intelijen laut, dan tugas-tugas khusus lainnya. Dalam peran proyek Minelayer awalnya, kapal ini akan menangani peletakan ranjau laut. Meskipun detail tentang operasi kapal ini mungkin terbatas, Belgorod adalah bagian dari proyek militer yang dirancang untuk mendukung kemijakan pertahanan laut Rusia dan kepentingan maritim mereka. Belgorod mewakili perkembangan dalam kapal selam angkatan laut modern, dengan kemampuan untuk mengangkut berbagai muatan dan menjalankan tugas-tugas khusus yang mendukung strategi pertahanan laut Rusia. Terima kasih telah menonton!